Pemirsa, seorang WNA asal Uruguay melakukan pendakian Gunung Kerinci tanpa melapor ke petugas jaga pos Gunung Api Kerinci. Sempat hebohkan masyarakat Kerinci karena sempat viral dan dinyatakan hilang di Gunung Kerinci. Maria, seorang wanita asal Uruguay terpaksa diinterogasi oleh petugas jaga pos Gunung Api Kerinci karena melakukan pendakian Gunung Kerinci tidak melapor ke pos jaga dan sempat membuat masyarakat Kerinci heboh karena nyaris dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Kerinci. Petugas baru mendapatkan informasi adanya warga negara asing yang melakukan pendakian dari salah satu para pendaki Gunung Kerinci lainnya yang bertemu dengan WNA tersebut pada saat berada di ketinggian 3.200 MPL atau sel tertiga Gunung Kerinci. Kepala Resort Kerinci Utara, Abriyadi, mengatakan WNA tersebut sempat diarahkan turun Gunung untuk melapor dan menggunakan pemandu namun menolak dan tetap nekat melanjutkan perjalanan untuk melakukan pendakian. Setelah tiga hari mendaki dan turun Gunung Kerinci, WNA tersebut langsung dicegat oleh petugas pos jaga Gunung Api Kerinci dan dibawa ke pos untuk dimintai keterangan. Dari pengakuan Maria, dirinya mendaki Gunung Kerinci di saat waktu subuh dan pos jaga belum dibuka dan beralasan tidak mempunyai uang untuk sewa pemandu dan nekat naik Gunung Kerinci dengan perlengkapan seadanya dan mengaku sudah terbiasa dengan survival. Nah tidak, sebenarnya itu berita yang simpang siur karena kami dari pos selalu memantau setiap pendaki jadi setiap pendaki itu kami coba karena di atas bisa ada jaringan telekomsel kami coba hubungi, ternyata bule itu masih ada. Nah itu Pak, dari alasannya sendiri tadi dan tidak ada sanksi sedikit pun dari pihak TNK atau perjagaan ya Pak ya? Kalau dari Taman Nasional itu hanya diwajibkan ya pembayar tiket masuk dan saat ini WNA itu sudah kami serahkan ke tim pengawasan orang asing. Tidak ada sanksi serius yang diberikan kepada WNA tersebut namun hanya dimintai melengkapi administrasi saat ini WNA tersebut sudah diserahkan ke tim pengawasan orang asing untuk diproses dan dimintai kelengkapan administrasi masuk ke Indonesia. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi Baik TV Jambi melaporkan.